Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di nahambalan munggaran, perak-perakan ngaduruk palastik teh ngagunakan oli urut. Ninjakan nahambalan kedua, ngolah uap hasil ngaduruk palastik tina hambalan kahiji. Di namprona, butuh waktu lima jam ker nyangking bahan bakar minyak tina etaruntah palastik. Sejoroning itu, mesin keringolah runtah palastik nateh diproduksi di Solo, Jawa Tengah. Ari kapasitas mesin ngolah runtah na, nitih 15,20 kg, Serta mampu menghasilkan bahan bakar minyak 70,80 persen tina jumlah segembleng na runtah palastik anu di Duruk Natea. Dari yang kita bakar, dari 15 kg sampai dengan 20 kg menghasilkan kurang lebih 75-9 persen bahan bakar. Kalau diliterkan berapa liter? Kurang lebih 5 literan lah per bahan bakar. Rencana ujilab? Ujilab masih dibahas, mungkin waktu dekat ini. Setelah itu mungkin akan jangka panjang ke coba. Dina Nas Nasna, Satgas Citarum Sektor Genep ngolah etaruntah palastik jadi bahan bakar minyak anu gede mangpaat na, sangkan mampu ngurangan kakemehanana lingkungan kuruntah palastik. Rancangna hasil tina ngolah etaruntah palastik teh bakal diuji laboratorium, sangkan bisa digunakan kernyumponan kabutu sapopoe, masyarakat di Sabuderenana. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.